Hai kedua tukang joget itu orang yang tidak punya meru'ah makanya jadi kita lakawali ning dewek nimbak alawi kulak wali aja wadi wadi kualat uang yang dianggap walinya aja dari mereka masih gelom joget-joget joget walaupun sekali kalau di shoting itu berulang-ulang itu arahnya mudawim walaupun sekali jogetnya tapi pengulangannya dia itu sadar di kamera mau joget siapa saja yang pernah dinikahkan oleh habaib berdua saja tidak ada yang lainnya ulangi lagi nikahnya itu siapa yang paling dianggap wali di balawi semuanya pernah kita lihat joget Surabaya Surabaya Aduh Astagfirullahaladzim Aduh Aki-aki ampun Gupron gak bisa ngaji iya saya gak bisa ngaji kalau kamu pengen ngaji ya di sini kalau kamu gak mau ngaji siapa yang gak bisa ngaji Betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel once official teman-teman saudara-saudaraku dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin baik teman-teman saya akan melanjutkan reaksi saya terhadap ceramahnya Kiai Haji Imaduddin al-Bantani yang mana di video sebelumnya saya sudah mereaksi ceramah Kiai Haji Imaduddin yang mengatakan bahwasannya Habib Lutfi itu bukanlah seorang ulama bukanlah ulama karena Habib Lutfi itu tidak bisa membaca kitab kuning sedangkan syarat menjadi ulama itu harus bisa membaca kitab kuning begitu kata Kiai Haji Imaduddin nah di video kali ini ceramah Kiai Haji Imaduddin yang akan saya reaksi adalah ceramah Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan yang menyampaikan bahwa seorang wali itu tidak akan mau joget-joget seorang Kiai, seorang Ustad, seorang Abuya itu tidak akan mau joget-joget karena ketika seorang wali itu berjoget-joget maka hilang muruahnya, hilang adabnya, hilang akhlaknya, hilang juga kewibawaannya nah seperti apa videonya? langsung saja kita simak bersama-sama yang kedua, tukang joget tukang joget nih itu orang yang tidak punya muruah nah orang yang tukang joget itu tidak punya muruah tidak punya wibawa, tidak punya akhlak, dan tidak punya adab makanya jadi kita laka wali laka wali ini mbak Allah wiku laka wali aja udih-udih kualat kenapa? wali tidak ada yang tidak punya muruah wali tidak ada yang tidak punya muruah jadi setiap wali itu pasti punya muruah, punya akhlak, punya adab dan dia menjaga wibawanya uang yang dianggap walinya aja dari mereka mah masih gelom joget-joget lah dari mana itu kita madabnya madab CPI kata Patul Mo'in muruah itu diantaranya hilang satu makan di pasar di pinggir jalan tanpa menggunakan peci yang kedua main catur terus menerus suka main catur, kalau main catur sekali-kali 10 tahun sekali itu tidak yang kedua yang ketiga adalah joget joget walaupun sekali kalau di shoting itu berulang-ulang itu arahnya mudawin walaupun sekali jogetnya tapi pengulangannya dia itu sadar di kamera mau joget itu sudah hilang walaupun hanya sekali kenapa? videonya terus diulang akan jadi pelajaran bagi santri-santri kita kalau mereka dianggap orang yang soleh nanti anak-anak kita orang-orang Jawa yang Kiai-nya coba lihat ada si Kiai NU yang turun itu ada Gus Baha katanya Gus Baha mau dipaksa itu lihat videonya Gus Baha iya Gus Baha dulu pernah dipaksa suruh joget tapi Gus Baha tidak mau dipaksa gak mau Gus Baha-nya tapi gak enak ada di dalam majmuk bagaimana kalau gak enak ada itu kalau gak enak ditarik begitu masa gak mau langsung pencah gak bagus coba lihat Gus Baha ketika joget itu dia tidak mau dia dipaksa mungkin supaya ada alibi wih ada Kiai Jawa juga yang joget-joget itu tidak ada Kiai-Kiai yang NU Suriah NU joget Marawis hanya gak ada Kiai-Kiai NU Kiai-Kiai Jawa itu tidak ada yang joget sampai khaya katanya tidak ada kalau Kiai-Kiai NU itu tidak ada apalagi Suriah-Zuriah NU itu tidak ada itu sudah sudah tidak sah jadi saksi nikah apabila munfaridaini kalau yang lain ada santri misalnya ada lima orang duduk dia jadi saksi muayan tetap sah habib jadi saksi muayan itu kenapa dianggapin jodoh itu saksi benar walaupun tidak dicatat tapi kalau saksinya hanya mereka berdua siapa saja yang pernah dinikahkan oleh habaib berdua saja tidak ada yang lainnya ulangi lagi nikahnya itu jadi sebenarnya ini membahas tentang nasabah alawi dan menyindir para alawi para habaib jadi kalau nikah disaksikan oleh dua habib oleh para habaib maka nikahkan lagi maka harus diulang lagi nikahnya jadi seperti itu kata kata kiai haji madudin ibrahimin hukumnya begitu katanya kita ngaji kitab kuning kitab kuning barangnya habaib kecuali habaib jauh gak bisa semuanya masuk apa alasannya habaib tidak masuk dalam joget-joget itu joget hilang meruah hilang meruah tidak sah jadi saksi siapa yang paling dianggap wali di balawi semuanya pernah kita lihat joget loh jadi siapa saja yang pernah dianggap wali yang diwalikan dari kalangan balawi pasti itu semuanya pernah joget kata kiai madudin ya makanya kita mau orang percaya nih orang joget itu diwali laisa fihim wali mufrodan munakkaran ya dulu alalqillah laisa fihim wali yun yaumina hada laisa cirinya apa ya cirinya itu joget itu siapa yang paling soleh pasti joget dari mereka wali-wali kita apa wali-wali kita kiai-kiai kita gak ada wis jadi ketua suriah atau suriah mwcb udah malu dia peci ning dindi ning sawah penyak macul ngepeci sudah jaga muru ah kiai-kiai kita itu jangan yang sudah jadi santri aja jaga muru ah mau izin sama saya pakai sarung jaga muru ah dia liganya mah di dalamnya pakai celana pas sampai terminal mah belum kuat dia dibuka sarungnya itu itu namanya jaga muru ah kepada guru oke teman-teman itulah yang disampaikan oleh kiai haji madudin sebenarnya yang dibahas itu adalah para ba'alawi para habaib ya akan tetapi disitu juga pembahasannya terkait kewalian terkait seseorang yang menjadi wali itu tidak akan mau joget-joget katanya nah berarti disini tidak hanya para ba'alawi atau para habaib saja yang termasuk di dalamnya ini berarti pembahasannya umum jadi siapa saja yang tukang joget-joget yang suka joget-joget maka kewaliannya diragukan maka tidak pantas disebut wali tidak pantas disebut kiai tidak pantas disebut abuya karena para wali itu tidak ada yang tidak punya muruah kata kiai iman juga semua para wali itu menjaga muruahnya menjaga wibawanya menjaga akhlaknya dan menjaga adabnya maka saya simpulkan mau dari kalangan mana saja mau dari habaib atau dari kiai-kiai NU kalau dia suka joget tukang joget maka hilang muruahnya ketika hilang muruahnya maka diragukan kewaliannya tidak pantas dianggap wali tidak pantas dianggap kiai tidak pantas disebut abuya tidak pantas disebut kiai jadi begitu teman-teman akan tetapi pernyataan kiai iman apa yang disampaikan oleh kiai iman ini bertolak belakang lagi kenapa saya sampaikan demikian karena yang dianggap abuya yang dijadikan guru oleh kiai iman orang yang tukang joget siapa itu ya ini mamak gufron coba kita saksikan videonya berikut ini surabaya surabaya aduh gimana ini kiai iman aduh hati-hati hati-hati ampun waduh kejutan kejutan terima kasih adunuh Terima kasih Hatur Nuhun katanya Waduh gimana ini Kiai Imad Aduh Kiai Imad ini gede berus lagi nih Udah kedua kali Udah dua kali ceramah Kiai Imad ini saya reaksi nih Aduh malah bertolak belakang terus Oke teman-teman jadi segitu panjangnya ceramah Kiai Haji Madudin Yang menyindir para Ba'alawi Kata Kiai Haji Madudin Orang yang diwalikan dari kalangan Ba'alawi itu Pernah berjoget-joget katanya Sesoleh-solehnya dari kalangan Ba'alawi itu pernah berjoget Itu pernah melakukan joget atau goyang-goyang Maka tidak pantas orang yang suka joget Orang yang suka goyang itu dianggap sebagai wali Karena seorang wali itu harus mempunyai muruah Mempunyai wibawa, mempunyai akhlak dan adab Dan seorang wali itu tidak ada yang tidak punya muruah katanya Tetapi gurunya sendiri Orang yang dianggap guru, orang yang diabuyakan oleh Kiai Imadudin Malah joget-joget, malah suka joget-joget, suka nyanyi-nyanyian Nah jadi Kiai Imad ini kena batunya lagi Kemarin kan Kiai Imad mengatakan Habib Lutfi itu bukanlah ulama Karena Kiai Imad belum pernah melihat Habib Lutfi membaca kitab kuning Terus kita lihat ke Mama Gufron Mama Gufron ini jangan pun membaca kitab kuning Ketika bercerama saja memenerangkan ayat di dalam Al-Quran Mama Gufron itu cuma modal ngebuka Terus setelah itu dikasih kepada pengikutnya Suruh pengikut atau muridnya yang membacakan ayat di dalam Al-Quran tersebut Nah sudah tahu kualitas Mama Gufron seperti itu Kenapa dijadikan guru, kenapa dianggap abuya Kemudian sekarang Kiai Imad mengatakan Seorang wali, seorang Kiai, seorang abuya Itu tidak akan mau joget-joget Buktinya orang yang dianggap abuya yang dijadikan guru oleh Kiai Imad Malah joget-joget, malah nyanyi-nyanyi Dan juga tidak hanya sebatas menganggap seorang abuya Atau menganggap seorang guru kepada Mama Gufron Kiai Imad ini sudah mendapatkan ijazah Atau mendapatkan kitab samawi daripada Mama Gufron Bahkan sampai cium tangan juga kepada Mama Gufron Kita saksikan videonya Oke teman-teman, ini lagi siap-siap Memelakukan prosesi penyerahan kitab Kepada Kiai Imad Kitab samawi dari Mama Gufron Mungkin bahasanya Makoli-Makoli kali itu dalam kitabnya Oke, timan Tarik Mama Gufron Sudah diiringi Sudah diiringi musik Wow, musik selawatan ini kayaknya Wow, cium tangan Cipika cipiki Cium tangan dan cipika cipiki Dengan Mama Gufron Oke, jadi tidak hanya sebatas pengakuan Mengakui Mama Gufron itu sebagai guru Ya itu sudah sah secara Secara keilmuan ya Karena sudah mendapatkan ijazah Mendapatkan kitab samawi juga Dari Mama Gufron Dan mengalap berkah juga Cium tangan cipika cipiki Dengan Mama Gufron Jadi ternyata Kiai Imad juga Mau berguru kepada orang Yang sudah hilang muruahnya Yang sudah tidak punya muruah Karena suka joget-joget Dan nyanyi-nyanyi Semoga kita semuanya dijauhkan Dari hal-hal yang demikian Saya kira ini saja pembahasan kita Di video kali ini Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh